di dalam kita akan coba tengok siapa yang di dalam Nagil lihat video Nagil nanti terus NST Parholong dan dapatnya itu akhirnya kalau untuk video di dalam melihatkan di channel mereka bertiga ini cara mereka meliput seperti ini keseruannya di dalam melihatlah channel mereka bertiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kita masih bersama Bang Bajigit dan Bang Nul TG Bus Semokok hari ini ALS 2020 metri perdana mudah-mudahan sewa paket pool di jalan bila ada kendala tapi katanya Bang bukan Semokok lagi cempedak 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 apa salah anam masalah anam masalah napeng naino apa itu saya dari Aceh saya dari Aceh kita ini dari luar jalan-jalan melihat situasi banjir di kota Medan karena beberapa hari ini hujan tidak kunjung reda ya Pak Cikida dalam beberapa bulan terakhir ini kota Medan lagi di landa becek-becek becek-becek terus ya kita ini sudah hampir mendekati nolket ALS ya jadi kita nanti mudah-mudahan kita masih dapat melihat keberangkatan perdana ALS 2020 karena kita ini sekarang setengah tiga sore ini sudah parkir ya udah tadi di sana parkirnya itu oh sudah parkir sama-sama ini terlihat ini sudah parkir sudah parkir ini sudah terparkir ALS 2020 di tempat keberangkatan disana Om Bajigit sudah hadir kita tampilan dari depan nih perubahannya pun di atas sudah ada tulisan atau stiker dari eksekutif kelas selamat datang di tempat keberangkatan di sawat-sawat kita ini berada di ALS 2020 dan di sini ada kebetulan penumpang di bangku nomor tiga nomor empat Bu Nek ya Nenek lah manggilnya ya kan Nenek lah manggilnya Nenek lah udah kalau kira-kira udah pakai ALS Nek ya udah sering orang Nenek suruh naik pesawat nggak mau kenapa Nek enak lebih cepat nyampe nya memang iya tapi Nenek suka naik ALS jalan-jalan keliling pulau sepaka apa sih enaknya ALS ini mulai-mulai Nek nggak tahu lah tapi enak enak aja gitu dan ini kan Nek sebenarnya armada ini kan masih inilah baru pertama jalan perasaan Nenek duduk di bangku ALS yang pertama kali bakal jalanin gimana Nek kan yang lama tapi Nenek memang duduknya tetap di belakang supir oh tetap minta nomor tiga empat ya dari sana ya gitu dari Cikampe dari Medan ke Cikampe ya gitu Nenek minta duduknya di belakang supir kenapa gitu Nek entah kenapa gitu lebih nyaman kalau untuk bangku yang Nenek duduk ini nih ada rasa bedanya atau nyaman atau kurang ya nyaman suka aja ada youtuber disini dua orang satu-satu lebih nyaman gitu Nek lebih enak lah kalau Nenek biasa kalau di jalan biasanya nak tidur atau melihat pemandangan ya kalau bisa tidur-tidur tapi jarang tidur nengok pemandangan nanti di Palau Sumatera Barat gimana aja Nenek kalau aku nanya sama Nenek Nenek kan dah sering naik Nenek lebih suka yang ada ininya apa yang polos aja dia sama aja soalnya ini kan baru baru ini oh ya karena pun baru yang hari ini jalan dia nyampe nya ini hari Minggu kemarin sampai sini kan banyak lah entah di asesoris dibetul-betulin kayak stiker-stiker dibuat hari inilah pertama dia jalan ini naik yang lama iya jadi makanya duduknya enak di belakang supir lebih-lebih enak nanti kalau supirnya bandar-bandar tinggal tetok ya oh enggak ya perhatian supirnya kalau kita umpamanya lah kita sakit dulu anakku kan sakit dari dirian jaya tugas ya kan demam di bawah ke puskesmas sama supirnya ditungguin penumpang lain enggak marah gitu nih itulah enggak marah sudah sampai penyebrangan perak berhenti bentar dibawa ke puskesmas ditunggu sama busnya sama supirnya biasa nenek nomor apa enggak sembarangan aja pokoknya ALS gitu nih matanya apa dibilang menantu mama masih kuat masih insya Allah masih kuat ini kan sebenarnya di penghujung tahun ini sama tahun baru ini bakal banyak juga bus busailes yang baru karena kan yang sebagian nampak kan sudah kurang enak ditengok mata aku anak-anak nenek yang disini bilang juga ada yang baru ada yang lama nanti mama tengok naik yang mana iya pas pula rezeki nenek yang baru alhamdulillah mudah-mudahan keberangkatan ini nyaman nih dia lantai dada kendala amin moga-moga tetap betahlah di ALS nih orang memang dari dulu kok seru naik pesawat enggak mau nenek walaupun naik pesawat lebih nyaman kata orang tapi lebih nenek kata orang tapi bagi nenek enggak walaupun cepet enggak enak ALS lebih nyaman dan supir-supirnya pun ramah-ramah perhatiannya inilah enggak ada takutnya lah enggak ada sang isinya bakal nanti begini enggak nyaman ini enggak ada kita kita konsep kan memang hati nurani nenek yang ngomong kayak gitu kan enggak ada di buat-buat kan kalau nenek kalau sukui apa nek mendiling jawa tapi kok biaskan kalau orang-orang kita jawa enggak terlalu respect sama ALS nenek udah jatuh cinta sama ALS ya oke nenek sukses terus mudah-mudahan nenek tetap sehat terus dan bisa juga menikmati ALS terbaru ini izin saya upload ya mau di ALS ya sahabat ini armadanya sudah dihidupkan dan AC-nya pun sudah mulai dihidupkan dan didampingi dengan penumpang setia ya nek ya siap-siap jaket lah nek nah sahabat armada ini sudah dihidupkan dan para penumpang juga sudah dipersilahkan untuk naik Alhamdulillah kalau untuk sewa kelihatannya ada 15 orang termasuk nenek tadi yang sudah berusia tidak muda lagi di ALS ini bukan asli orang Sumatera tapi luar biasa cintanya dan mata saya tetap kemari sahabat-sahabat tetap di ini tetap di bunga tetap ada bunga di depan mudah-mudahan ini cikal bakal berseminya bunga-bunga baru di ALS dengan armada-armada baru selamat jalan untuk ALS terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton